Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, hari ini gereja kembali memperingati hari raya Tritunggal Maha Kudus atau yang dikenal juga Trinitas, Holy Trinity. Bagi kita sebagai umat katolik, ala Tritunggal Maha Kudus sudah menjadi darah dan daging kita. Kita sudah mengenal satu ala dengan tiga pribadi. Tentu ini adalah sebuah misteri. Misteri artinya sebagian bisa kita mengerti dan sebagian lagi masih rencana ala yang kadang sulit untuk kita pahami. Sehingga kadang saudara kita yang bukan katolik tidak mengerti mengapa ada kita punya atau menyembah tiga ala. Apakah kita menyembah tiga ala? Tentu tidak. Yang kita sembah adalah ala yang satu dengan tiga pribadi. Yaitu satu ala dengan tiga pribadi, pribadi ala, pribadi putra dan roh kudus. Tentu pertanyaannya sekarang adalah mengapa perlu ada tiga ala, tiga pribadi ala. Jika kita boleh renungkan bersama semua ini karena ala lakukan, semua karena cinta. Dengan cinta orang bisa melakukan segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang mustahil bisa manusia lakukan. Terlebih ala kita, ia pun bisa atau sanggup melakukan hal yang di luar akal untuk mencintai manusia. Secara singkat, ala Bapak adalah ala yang menciptakan dunia dan isinya termasuk kita umat manusia. Ala putra adalah ala yang menebus dosa manusia dan ala roh kudus adalah ala yang memberikan kita roh penghiburan, roh kebenaran supaya kita ini bisa hidup di dunia ini. Jadi ini adalah sebuah kesatuan yang dihubungkan oleh sebuah fungsi atau tugas untuk mencintai umat manusia. Sama seperti dalam sebuah keluarga, ada ayah, ada ibu dan anak-anak. Ayah dan ibu memiliki tugasnya masing-masing yang tidak bisa digantikan satu sama lain. Tugas ibu melahirkan, apakah Bapak bisa melahirkan? Tentu tidak. Ada tugas ibu yang mungkin bisa dilakukan oleh ayah, tapi juga ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh tugas istri yang tidak bisa dilakukan oleh suami. Sama halnya juga dengan tugas suami dan tugas anak-anak. Dan semuanya ini, satu keluarga ini bisa menjadi suatu keluarga yang utuh apabila ada cinta di dalamnya. Jadi peran sebuah keluarga bisa berjalan dengan baik, tugas ayah sebagai kepala keluarga, tugas ibu dan tugas anak-anak bisa berjalan dengan baik jika ada komitmen dan tanggung jawab dan cinta kasih dalam keluarga. Sama halnya juga dengan trinitas, holy trinity. Ketiganya ada karena ini merupakan bukti cinta Tuhan. Jadi apa undangannya Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian di hari Tritunggal Maha Kudus ini, bagaimana kita ini bisa menerapkan tiga pribadi Allah ini dalam hidup kita sehari-hari. Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan pesan Yesus, karena itu baptislah mereka dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Dan ini tidak berhenti sampai di sini, tapi Tuhan juga mengajak kita untuk ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Jadi setelah kita dibaptis, setelah kita mengalami Tuhan, kita diundang untuk mewartakan Tuhan. Dan jangan takut, karena seperti kabar gembiranya, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Inilah peran Roh Kudus yang akan menyertai kita. Tuhan yang sudah wafat dan bangkit lalu naik ke surga, ia memberikan Roh Kudusnya untuk menyertai kita untuk mewartakan kebenaran. Dan syukur kepada Allah, karena dalam bulan ini kita memiliki Bunda Maria. Kita berdoa kepada Bunda Maria, kita menghormati Bunda Maria. Bunda Maria adalah contoh orang yang sudah mengalami Allah dalam hal tiga pribadi. Jadi undangannya pada kita, kita pun diundang untuk membawa Yesus, kita diundang untuk mengalami Yesus, kita diundang untuk menjadi murid Yesus dan membawa Yesus. Ada tiga hal yang bisa kita renungkan bersama, yaitu sudahkah kita mengalami Yesus, Bunda Maria sudah mengalami Yesus, ia mengandung Yesus, mengalami Yesus dan ia pun membawa Yesus dan mengajarkan Yesus kepada banyak orang. Jadi bagaimana dengan kita, kita yang sudah dibaptis, kita dibaptis dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapak artinya kita tinggal di dalam Bapak, kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan Yesus dan kita tinggal di dalam Roh Kudus. Itu artinya dalam nama Bapak, jadi ini bukan sekedar doa tanda salib biasa, tapi dalam nama Bapak artinya kita tinggal di dalam Bapak, kita tinggal di dalam Yesus dan kita tinggal di dalam Roh Kudus. Yang artinya kita diajak untuk tinggal dalam kebenaran, dalam kesucian. Kalau kita sungguh-sungguh sudah dibaptis dan menghayati nilai-nilai baptisan kita, kita diundang untuk hidup dalam kebenaran. Supaya kita bisa mewartakan Tuhan dan akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan takut, sekali lagi kabar gembiranya, aku menyertai engkau sampai akhir zaman.